Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemeriksa saya bersama Dr. Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar Seorang ahli ilmu falak Bisa kita mendapatkan informasi yang akurat Assalamualaikum Bapak Selamat datang di Ranah Minang Sebagai ahli ilmu falak Kiranya Bapak bisa menyampaikan Kapan satu Ramadan M14-M43 Hijriah Dengan pendekatan ilmu falak Ataupun kajian fikir Disilahkan Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemeriksa, para pendekar Yang diperlihatkan hubungan Alhamdulillah Alhamdulillah saat ini saya Kebetulan sudah berada di Kota Padang di Tanah Minang Maturah Barat Atau keutangan dari Pak Dr. Kentaus Ada pun terkait dengan fenomena Penetapan awal Ramadan Tahun 1443 tahun ini Seperti kita tahu Bahwa pada tahun ini Dimungkinkan ada problematika Ada perbedaan penentuan awal bulan Antara beberapa lembaga Atau ormas yang ada di negeri ini Yang pertama seperti kita tahu Bahwa persyarikatan Muhammadiyah Sejak beberapa bulan yang lalu Telah menetapkan bahwa Jatuhnya tanggal 1 Ramadhan Adalah pada tanggal 2 April Hal ini berlandaskan kepada Karena posisi hilal Pada saat setelah terjadinya Intima atau konjunksi Dan pada saat terbenam matahari Hilal sudah positif Atau sudah wujud di atas buruk Dengan ketinggian 1 derjat Sekian menit atau di bawah 2 derjat Sehingga secara otomatis Ini menicayakan Masuknya tanggal 1 Ramadhan Ada pun Menurut pihak lain Dalam hal ini Misalnya Kementerian Agama Atau pemerintah Ada sedikit perbincangan Atau dilema Atau dinamika yang akan Dan menarik Untuk kita tunggu Pertama Berdasarkan kriteria lama Pemerintah Yaitu 2, 3, 8 Ketinggian hilal 2 derjat Sudut elongasi 3 derjat Dan umur bulan Pada saat terbenam matahari 8 jam Sebagiannya itu Belum terpenuhi Oleh karena hilal Posisi hilal Pada saat terbenam matahari Pasca terjadinya konjunksi Itu 1 derjat Sekian menit Atau belum Sampai 2 derjat Limit minimal Yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Demikian lagi Umur bulan Pada saat itu Belum mencapai 8 jam Tetapi masih 4 jam Sekian menit Sehingga Dengan kriteria ini Maka Awal bulan Menurut Pemerintah Seharusnya adalah Pada tanggal 3 April Dalam hal ini Pemerintah akan Menggenapkan Bilangan Sya'ban Menjadi 30 hari Tetapi Dari sejumlah Data Software Atau Hisab Di ujung Pulau Sumatera Beberapa lokasi Atau posisi Hilal Berada Pada posisi Sudah 2 derja Sehingga hal ini Bisa menjadi Argumentasi Dan sekaligus Bisa menjadi Landasan Pemerintah Untuk tetap Menjatuhkan Bilangan Bulan Sya'ban Itu tetap 29 hari Alias Tanggal 1 Ramadhan Itu akan Dikatuh Pada tanggal 2 April Tetapi Lagi-lagi Ini masih Kemungkinan Dan memungkinkan Sama kita Tahu Bahwa Metode Yang digunakan Pemerintah Adalah Timkan Rukyat 238 Dan ditambah Dengan Sidang Isbar Artinya Angka-angka 238 Ini Atau Data-data Hisab Awal Ramadhan Ini Masih Harus Ditunggu Pada saat Sidang Isbar Dalam hal ini Menteri Agama Masih akan Laporan-laporan Rukyat Dari seluruh Indonesia Dari Jejari Rukyat Yang ada Di seluruh Indonesia Dari Sabang Sampai Merode Dan terutama Dari ujung Pulau Sumatera Yang posisi Hilalnya Beberapa Wilayah Itu sudah Mencapai 2 derjat Apakah Masuk Awal bulan Berdasarkan Itu Ataukah Berdasarkan Hasil Rukyat Itu Barangkali Sedikit Penjelasan Tentang Fenomena Ini Yang bisa Sampaikan Bermanfaat Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Informasinya Semoga Di ranah Menang Ini Betah Dan Bisa Datang Lagi Kesini Demikian Terima kasih Penyampaian Ini Dari Tepi Laut Kota Padang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tepai Hari Tepii Terima kasih.